Pemirsa Hasana, posisi sholat bercaba'ah bagi wanita berada di bagian belakang. Di masjid-masjid besar, hal ini tidak menimbulkan persoalan, karena masih banyak bagian masjid yang diperuntukkan jemaah wanita. Tapi untuk masjid-masjid atau musola yang berukuran kecil, hal ini menimbulkan persoalan tersendiri. Akibatnya, jemaah wanita seringkali menempati posisi yang tidak semestinya. Sah wanita terlalu dekat dengan saf jemaah laki-laki, bahkan nyaris sejajar dengan saf laki-laki. Bagaimana kasar ruca wanita mengambil posisi sholat dalam kondisi ini? Kalau bicara aslinya, sesungguhnya urutannya adalah saf laki-laki itu di depan dan saf perempuan itu harusnya di belakang. Sebagaimana dalam hadis Ibn Mas'ud disebutkan, Akhiruhunna min haythu akharahunna Allah. Posisikan para wanita itu di bagian belakang sebagaimana Allah sudah menetapkan hal itu sebelumnya. Nah ini bicara ideal. Di sebuah masjid yang luas, yang memang kita bisa mengatur segala sesuatunya. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu, kadang memang terjadi hal-hal yang tidak ideal. Sehingga kadang-kadang saf laki-laki hampir sejajar dengan saf perempuan. Nah ini bisa saja diterima, asalkan memang tidak disengaja sejak awal dan memang kondisinya tidak memungkinkan. Lalu bagaimana caranya kita bisa mengantisipasinya tapi tidak terlalu berbeda dengan yang seharusnya. Ada beberapa kemungkinan. Salah satunya begini, jamaah yang laki-laki bikinlah sholat berjamaah khusus laki-laki saja. Sementara yang wanita nanti bisa saja bikin lagi berjamaah juga khusus yang wanita saja. Kalau masih bisa dibagi dua, akan lebih baik sehingga bergantian menggunakan musholah yang sempit itu. Tetapi kalau memang tidak bisa juga, tetap harus dalam satu kali berjamaah, maka upayakan lebih banyak jamaah yang laki-laki. Setidak-tidaknya untuk saf pertama harus laki-laki dulu. Baru nanti untuk saf yang kedua, ketiga, dan selebihnya ada dibolehkan kemungkinan jadi semacam sejajar, sama gitu ya. Yang penting paling depan itu harus laki-laki. Saf depan penuhi dulu laki-laki, saf yang kedua dan yang berikutnya bisa saja kemudian sejajar antara laki-laki dan perempuan. Sebagaimana yang kita lihat di masjid-masjid yang besar seperti Masjid Nabawi atau Masjidil Haram di Mekah dan Masjid-Masjid yang lainnya, bahwa saf perempuan di belakang itu kadang-kadang sejajar juga dengan saf laki-laki. Minimal ada jarak, sehingga tidak bersentuhan antara saf, antara jamaah laki-laki dan jamaah perempuan. Karena persentuhan ini tidak dibenarkan. Setidaknya ada, ada jeda, ada katakanlah kosong sedikit untuk membedakan ini saf laki-laki dan ini saf perempuan dalam kondisi yang memang sudah sangat-sangat darurat. Sebenarnya yang lebih baik, sholat berjamaah itu sekali saja dengan jumlah jamaah yang banyak, sehingga kalaupun mushollah ini sudah tidak bisa menampung lagi, dimungkinkan untuk meluber keluar. Nah meluber keluar ini mungkin ke tempat kerja atau ke tempat-tempat yang lain, kalau memang masih dimungkinkan silahkan saja. Yang penting tidak di luar gedung. Jadi boleh satu makmum berada agak jauh dengan jamaahnya, dengan imamnya, dan dia tetap masih berniat untuk bermakmum kepada sholat jamaah itu walaupun ada jarak tertentu, karena memang sudah tidak muat lagi dia harus keluar. Sebagaimana kita saksikan di masjid-masjid yang besar, jamaah yang sudah tidak tertampung itu, kemudian meluber keluar bahkan sampai ke halaman, sampai ke jalanan, sampai ke tempat mana-mana, asalkan safnya masih tersambung, tidak jadi masalah. Nah dalam hal ini, kalau di mushollah yang kecil, masih ada ruangan di luar mushollah yang bisa untuk melubernya jamaah, silahkan saja, tidak menjadi masalah. Yang penting bukan di luar ruangan yang jauh, yang terpisah dengan tembok, tidak terdengar suara imam, tidak terlihat gerakan imam, maka ini sudah tidak boleh. Tapi kalau masih ada akses untuk bisa mengetahui gerakan imam, mendengar bacaan imam, dan sebagainya, walaupun mungkin sudah di luar dari mushollah, bisa saja silahkan untuk menjalankan sholat berjamaah juga dengan jamaah yang ada. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!